Selamat malam sahabat Tumpeng Gonsai, kembali lagi di channel saya, Tumpeng Gonsai. Pada malam hari ini saya berada di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Rauworejo. Kita di sini pada malam hari ini akan membahas cara budidaya pohon loa atau lo dengan menggunakan biji. Di sini kebetulan kami berada di rumah Pak Sus yang ada di Rauworejo. Beliau adalah salah satu sahabat kita yang melakukan budidaya pohon loa. Kebetulan beliau melakukan budidaya pohon loa kurang lebih 6-8 bulan. Beliau melakukan budidaya dari biji loa yang didapatkan dari alam atau dari pinggir-pinggir sungai yang terdapat pohon loa yang besar. Sebelum kita membahas cara budidaya dengan beliau, saya mengajak sahabat semua untuk lakukan subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabat yang lain supaya konten-konten saya dapat berkembang. Mari sahabat kita temui Pak Sus. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi, kami ke sini Pak malam ini akan membahas tentang cara OMSUS melakukan budidaya pohon loa. Karena saya mendapatkan informasi dari sahabat-sahabat yang ada di sekitaran Pringsewu mengatakan bahwa ada salah satu sahabat kita yang melakukan budidaya pohon loa. Di sini sahabat semua bisa dilihat hasil budidayanya pohon loa. Kisaran 8 bulan ya Pak? 8 bulan. Nah, ini kisaran 8 bulan, 6-8 bulan. Di sini budidayanya dilakukan penggabungan. Sudah dilakukan, dicoba melakukan penggabungan. Ini baru saya lihat, pohon loa dilakukan penggabungan. Namun sudah ada beberapa yang berhasil penggabungannya. Contohnya ini, batang atasnya sudah satu sama lain sudah melekat, sudah nempel. Nah, ini cara penggabungannya. Ini banyak batang, dijadikan satu. Oke sahabat, kita langsung saja kita tanyakan. Awal mendapatkan biji, informasi kan dari alami. Untuk satu biji pohon loa itu, bisa menghasilkan berapa tunasan. Itu ada sekitar 50 juga ada itu. 50 tunasan. Jadi cukup banyak juga untuk satu biji buah loa. Itu bisa menghasilkan tunasan sekitar 50 tunasan. Nah, waktu mencoba pertama kali untuk melakukan penyemayan pohon loa ini, dilakukan berapa buah? Sekitar 5, 5 buah. 5 buah. Jadi, 5 buah itu jadinya seinilah semua. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Tapi kadang-kadang itu kalahnya dengan semut. Lalu, enggak bangun. Lalu, enggak angkat. Jadi, enggak angkat semut, enggak, enggak bumbu. Jadi, kekalahannya atau kelemahannya semut mudah menyerang semayan itu ya, semayan biji itu. Bagi biji, belum-bagi semayan itu. Dari tabur, ditaruh, ditaruh di bakar. Oh. Jadi, darah-darah mulanya harus di tempat ke hebernya gini. Ditaruh di atas. Jadi, kalau di bawah, semut pasti naik. Tapi kalau ditaruh di atas, nah, ini sudah di tempat ke heber. Nah, itu aman. Jadi, pada intinya, biji ditaruh di... Wah, ke heber gitu lah. Nah, ya betul. Waktu di maik gitu kan. Kalau di atas, jangan bisa, Pak. Cuma semut cepat naik. Kalau di agak-agak gitu kan, semut enggak naik. Oh, jadi... Jadi, dibikin perlindungan lah ya. Intinya semut jangan sampai naik ke atas ya. Iya. Oke. Terus, untuk media sendiri, media tanam. Media itu tanah biasa lah. Ya, tanah yang subur lah, tanah biasa. Oh, tanah subur ya. Dari biji untuk tumbuh, mata tunas itu berapa lama? Itu sekitar, ya, dua bulan lah, dua bulan. Sudah segini lah. Sudah berapa daun? Sekitar 34 lah. Sudah 34 daun. Terus dicapur, itu dipindah di polybag. Berarti begitu pertama disemai, begitu sudah tunas 34 daun, dipindah ke dalam polybag. Di pecah masing-masing satu-satu. Untuk media tanam di polybag sendiri juga sama, tetap melahirkan tanah yang ada di sini-sini lah ya, yang tanah subur ya. Pahun loa itu kan kuat air, kuat panas dia. Untuk tunas yang baru 3-4 daun tadi itu, apa kita sama polanya? Tetap kuat siram. Ya, tetap, tetap. Ya, tapi kalau masih kecil kan penyerapan air belum sedapak. Jadi sehari sekali masih cukup padatang, kalau cuaca nggak panas, ya sehari nggak silah nggak apa-apa. Kalau masih dalam semayan, karena kalinya masih sedikit. Jadi penyerapan air nggak sebut-banyak. Kalau yang koros air kan, kalau yang banyak koros sama air. Jadi, sahabat, tetap, walaupun masih tunas kecil, baru 3-4 daun, dengan usia 1 bulan, 2 bulan itu, tetap dilakukan penyiraman yang rutin. Karena pada dasarnya, pohon loa adalah pohon yang kuat dengan air. Seperti itu dijelaskan oleh sahabat kita tadi. Pertama, dari biji, disemai di dalam bak. Di dalam bak ember ini, yang sudah dikasih media. Dia naik di atas. Yang pada intinya tujuannya untuk menghindari semut. Karena semut sangat, suka sekali dengan manis, itu manis, wangi. Jadi semut, jadi buah pohon loa itu manis dan wangi. Jadi, bagaimana caranya kita melindungi biji yang kita semai ini, aman dari semut. Berarti, hama utamanya itu berarti semut. Semut semut. Oke, sahabat. Ada yang lain semut. Itu tadi, ulasan kita tentang budidaya pohon loa untuk bakalan bonsai yang ada di rumah kita. Kalau sahabat semua ingin lebih mendalami lagi, atau ingin tahu lagi cara budidaya, silahkan. alamat beliau ada di Raworjo, kerujukan. Tanya saja dengan namanya Pak Sus, kenal semua di sini, sahabat. Swiss Mabel. Swiss Mabel. Ini yang tadi saya jelaskan, 6 bulan, 8 bulan tadi ya, inilah hasilnya. Bisa sama-sama kita lihat, sahabat. Mari, jalan-jalan. Ini yang sudah dalam ember. Ini. Itu. Sepanjang ini semua ini. Ini sudah dalam tanah atau? Ada polybagnya, ini salah satu sama polybagnya. Oh, waktu setelah siap, berarti langsung masukin ke, tetap pakai polybag ya? Polybag, biar akhirnya nggak kemana-mana. Sama-sama kita lihat, sahabat. Nih. Kesana. Dan ini, budidaya nih. Tapi kok, tahu penggabungan ini, coba-coba tahu seperti apa? Coba-coba. Coba-coba, namun berhasil. Berhasil. Tapi siapannya berhasil. Banyak juga. Banyak juga. Jadi sama-sama kita lihat, inilah hasilnya, sahabat. Karena terlalu banyaknya, hasil semeyan tadi, dijadikan satu, dilakukan penggabungan. Seperti melakukan, penggabungan pada pohon-pohon fikkus lainnya. Sama, ini adalah jenis fikus. Jadi, banyak sekali. Yang dilakukan penggabungan. Ini semuanya digabungan. Dalam satu penggabungan ini ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pohon. Bisa kita, kira-kira sendiri, berapa banyak, hasilnya kalau ini, ada 50 grounding. Jadi, banyak betul. semuanya ini penggabungan di dalam grounding ini. Jadi, beliau termasuk, salah satu yang berhasil melakukan, budidaya dengan biji, yaitu penanaman pohon loa. Selain penggabungan, pembudidayaan dengan menggunakan biji, beliau juga melakukan, pecah batang. Pecah batang untuk mendapatkan, pembesaran dan, penambahan akar yang maksimal. Ini hasilnya. Sudah menyatu. Tambium sudah berjalan, sudah menutup semua. Begitu. Lainnya, di sana. Karena situasi malam, jadi tidak, sebeberapa jelas. Dan ini, lagi, pecah batangnya. Ini. Ini. sehingga mendapatkan akar yang, lumayan bagus semuanya. Di dalam pemecahan, ada terdapat akar-akar yang, sudah, membelah. Lalu ini juga. ini. Ini. Ini ketinggianya, kurang lebih 45 sampai 60 cm. Ini. salah satu yang terbaik, yang benar-benar dilakukan perawatan, dari nol, sudah mendapatkan hasil ini. Ini, hasilnya. Sudah dilakukan program, baik program akar, batang, dan mencarian, tangan-tangan, atau setang-setang, untuk kelanjutan, anak cabang, atau, anak ranting ke depannya. Ini, ketinggianya, kurang lebih, 27 cm. jadi sahabat, kembali lagi saya, mengajak sahabat, mari berbudidaya, lestarikan alam, karena, pohon loa di alam, sudah mulai habis, dan kebanyakan pohon loa di alam, adalah sebagai, pengganjal, atau, pelindung, tanah, yang, berada di, bantaran, atau di tepi sungai. Jadi, lebih baik kita membudidayakan biji, supaya, di alam tetap, lestari, dan, pohon yang utamanya, masih ada. Terima kasih sahabat, kembali lagi sebelum saya mengakhiri, mari, subscribe, like, komen, dan, share ke sahabat yang lain, supaya, konten-konten saya dapat berkembang, dan, sahabat semua, mendapatkan, hal yang bermanfaat, tentang budidaya, selamat malam. Terima kasih telah menonton!